Ikan Lele Budidaya ikan lele di Indonesia kian banyak diminati. Selain murah, pengelolaan ikan lele juga relatif mudah bila dibandingkan dengan ikan-ikan konsumsi lainnya seperti ikan mas, ikan nila, dan ikan gurami. Infrastruktur dan sistem pengairan yang digunakan juga tak rumit. Ini karena ikan lele memiliki ketahanan hidup yang kuat. Ikan lele mampu bertahan hidup meski di air yang kotor dan minim oksigen. Dan satu lagi, peluang usaha ini masih sangat terbuka luas. Mengapa? Karena permintaan ikan lele di masyarakat cukup tinggi. Karena alasan itulah Gunta Maulana atau yang akrab di Sapa Kang Ade memilih terjun ke usaha pembibitan dan budidaya ikan lele. Di atas lahan seluas 2.000 meter di wilayah Semplak Bogor, Kang Ade merintis usahanya yang diberi nama Surya Kencanapong. Sebelum terjun sebagai pengusaha ikan lele, Kang Ade adalah seorang profesional di bidang telekomunikasi. Ia keluar dari pekerjaannya yang ia telah tekuni selama 25 tahun demi fokus menjadi pengusaha ikan lele. Dari usaha yang telah ia tekuni selama 6 tahun, Kang Ade telah berhasil meraup keuntungan ratusan juta rupiah. Seperti apakah kisahnya? Simak mewawancara bersama topkarir.id Sebenarnya, bididaya perikanan ikan lele itu memang tidak tertamerta menjadi impian saya di awal. Namun karena kebetulan ada lahan yang saya rasa cocok untuk dibuat bididaya perikanan. Mulailah saya menggali informasi mengenai bagaimana tata kelola, bagaimana cara melakukan bididaya. Jadi sebelumnya memang kita pelajari dulu. Dari kita mempelajari dulu juga tidak serta-merta langsung ikan lele. Ada beberapa pilihan sebenarnya untuk ibu. Seperti ikan emas, ikan gurame, atau ikan lila gitu ya. Selain juga ada ikan lele. Sebenarnya saya di awal kurang tertariknya dengan ikan lele. Tetapi setelah saya juga mengikuti pelatihan-pelatihan, terus kemudian pelajari di Google juga, berkongsi dengan petani-petani, maka akhirnya saya mantap untuk memilih ikan lele sebagai produk yang akan kita kembangkan. Ada beberapa alasan. Satu, karena secara pengelolaannya relatif tidak terlalu rumit karena ikan lele mempunyai daya tahan yang cukup kuat. Yang kedua, juga sistem kolam dan infrastrukturnya mungkin tidak perlu terlalu mahal ya. Tidak perlu dengan sistem-sistem yang terlalu khusus ya. Dengan pengairan, dengan penambahan optigen dan lain sebagainya. Yang ketiga, dimannya, seberapapun produksi yang ada tetap masih kurang untuk ukuran domestik. Kita masih bicara untuk domestik aja, masih kurang. Jadi dari tahun ke tahun untuk Jabodetabek aja, dari diman dan supply baru setengahnya yang bisa di-supply untuk kawasan Jabodetabek. Jadi masih didatangkan dari area lain, di luar Jabodetabek. Nah, kita melihat mangsanya seperti itu yang sangat dan memungkinkan untuk dijalankan usahanya. Dan setiap tahun itu terus berkembang gitu ya. Dan ikan lele walaupun memang dia lebih banyak di level bawah ya. Tetapi, dimanis luar biasa dengan makin banyak tumbuhnya tempat makan seperti lele seperti itu. Nah, kalaupun juga kita lihat, memang saat ini lele mulai merangkak untuk naik daun. Dan kita sedang juga supayakan kesana dengan membuat beberapa inovasi-inovasi yang kita buat dengan menggunakan pandasar ikan lele. Ya, salah satu contoh aja misalnya. Kalau kita ke pesta perkawinan sebagai contoh. Ya, sampai saat ini saya belum pernah melihat ada bulu lele di acara resepi ya. Nah, sebenarnya lele itu bukan hanya seperti dibikin-bikin lele atau digoreng aja. Bisa dibikin jauh dari situ. Nah, ini belum banyak dilakukan oleh orang. Dan kita mencoba untuk juga nanti ekspansi ke arah situ. Dan kita juga memperkenalkan bahwa budidaya lele tidak mesti dengan cara yang kotor. Kita bisa melakukan budidaya dengan cara yang baik, yang bagus, higiennya, sehat. Nah, dengan kita kenalkannya budidaya lele yang bersih, sehat, maka orang-orang pun juga akan hilang image bahwa lele itu tenderung dengan kawan yang agak kotor ya. Nah, kita sudah berbicara sendiri ya, di kawasan sekitar farm kita ini juga. Kalau saya berbicara, banyak yang awalnya tidak suka. Tetapi setelah warga sekitar juga memberitahu, oh kalau ikan di farm setiapan dan apa, itu beda. Ya, dagingnya lebih gurih, ikannya juga tidak berbau, makannya juga ada makanan bersih, pakai pelet, seperti itu. Nah, akhirnya orang mulai coba tertarik, akhirnya jadi suka. Nah, ini yang terus akan berbulir hingga kami yakin bahwa ikan lele itu akan punya tempat tersendiri nanti di masyarakat dan terus akan meningkat. Jadi kita belum bicara ekspor. Ya, untuk domestik aja masih kurang. Untuk ekspor apalagi. Artinya peluangnya masih besar ya Pak? Peluang masih sangat besar. Jadi dari yang pernah kita jalankan di sini juga, di awal terus berjalan, gimana itu terus meningkat. Ya, masih bisa dikatakan saya pun juga untuk memenuhi permintaan belum sanggup. Ya, kita upayakan lagi untuk buka lahan baru. Masih belum sanggup juga. Nah, kita adakan pelatihan untuk mencetak petani baru yang bisa mensupply iklan lele ini. Masih belum juga cukup. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa pada akhirnya lele itu merupakan salah satu kita bersayang. Ya, sepatlah yang kita pilih. Mengenai tips ya, untuk budidaya ikan lele. Memang banyak sekali dari yang awam, ada yang kadangkala sedikit meremehkan budidaya ikan lele. Dengan absurmsi bahwa obidaya ikan lele itu lampang. Tinggal taro aja, udah diomitasi makan seadanya. Jadi juga tunggu kok, hidup kok, hidup. Nah, lain halnya kalau begitu kita masuk ke harian komersil. Di mana ada hal-hal tertentu yang harus kita perhatikan. Jadi, untuk keperluan hobi, ya mungkin boleh. Tapi kalau komersil, kita punya target tertentu. Waktu panen berapa lama, jumlah makan yang diberikan berapa banyak, menjaga kesehatan ikan seperti apa, menjaga tingkat kematian itu seperti apa. Nah, itu akan berlaku nanti pada saat kita melakukan budidaya. Jadi, yang paling penting sebenarnya dalam melakukan atau memulai budidaya ikan lele adalah gripnya dulu dipegang, tekniknya dulu dipegang, caranya dulu dipegang. Masalah nanti membesarkan dalam skala yang lebih besar lagi, silakan, lebih mudah. Nah, ini untuk menjaga pada saat awal sudah langsung dalam skala besar. Kalau terjadi sesuatu, ingat tidak membuat kita langsung down atau drop. Nah, ini juga banyak sekali yang dilakukan para pemula. Mulai dalam skala yang sekaligus langsung besar. Sekarang dari saya sebaiknya mulailah dengan yang kecil dulu, kemudian pegang dulu skill-nya. Upayakan ikuti pelatihan-pelatihan, karena ternyata memang sangat banyak hal yang harus diperhatikan. Ya, tidak cuma hanya sekedar ditaruh di kolam, kemudian diberikan pakan, selesai. Tidak, tidak seperti itu. Nah, kita punya pelatihan di sini, dan banyak juga mereka yang cukup paket begitu. Kita berikan pelatihan selama dua hari, dan mereka kok banyak juga ya materinya. Banyak juga yang harus kita perhatikan ya. Itu dia. Nah, yang kami juga ini kan bahwa, apa kabar itu mereka bahwa banyak hal yang harus diperhatikan. Tidak sekedar hanya oleh kanan-kanan itu kan gampang, mudah, pokoknya langsung deh seperti itu. Tidak seperti itu. Ada banyak hal yang memang harus diperhatikan. Surya Kerencana PAM mempunyai fasilitas pelatihan. Jadi, bagi para masyarakat umum, maupun petani yang sudah menjalani usaha budigaya dan ingin mengembangkan, ataupun bagi pemula, ataupun bagi instansi. Kita menyediakan di sini pelatihan secara offline, dan juga pelatihan secara online. Pelatihan untuk secara online ini bisa didapatkan di www.skills.id. Nah, ini untuk lebih memudahkan terutama di era yang masih pandemi, atau bahkan untuk area yang jauh sekalipun dari wilayah lokasi Surya Kerencana PAM di Bogor ini. Jadi, dengan pelatihan secara online, lebih memudahkan untuk mendapatkan krit atau teknik tadi dalam proses berhubung dayanya. Sehingga paling tidak mempunyai pegangan yang baku untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tidak perlu. Jadi, selain kita bisa menghemat waktu, kita juga bisa menghemat dana secara investasi. Karena setiap kesalahan juga akan beresiko dan berimpas terhadap waktu dan uang. Nah, untuk yang offline sendiri, bisa datang langsung ke lokasi Surya Kerencana PAM di Jalan Juru Semplah, Bawah Barat. Dengan modal yang paling minim, katakanlah, bisa menggunakan seperti kolam gunar, yang mungkin paling tidak berdiamnya terdua. Itu tidak terlalu mahal biayanya, sekitar 3 jutaan bisa sudah mulai. Dengan kapasitas yang mungkin bisa sekitar 1000 ekor untuk menghasilkan kurang lebih sekitar 1 dintal. Nah, ini tapi dengan kondisi tertentu ya, elematian airnya bagus, bibitnya bagus, dan pemberian pakannya juga sesuai. Nah, untuk waktu sendiri relatif tergantung dari besarnya bibit yang ditanam. Makin besar, otomasikan semakin cepat. Kita biasanya di sini mulai dengan ukuran 7-8 cm. Sampai manen di ukuran sekitar 7-8 ekor per kilogram. Nah, dari ukuran 7-8 cm itu umumnya membutuhkan waktu sekitar 2-2,5 bulan. Yang relatif sebenarnya cukup cepat ya, untuk budidaya ikan dibandingkan dengan jenis ikan lain. Karena memang secara ukuran, katakanlah ikan lele, ukuran umum adalah 7-8 ekor per kilo. Kalau ukuran ikan nila mungkin sekitar 3-4 ekor per kilo. Jadi, masa untuk panennya lebih panjang. Begitupun juga misalnya seperti kurame. Dia membutuhkan waktu kurang lebih sampai 10 bulan, sampai 12 bulan. Karena memang per ekornya tidak cukup besar ya. Paling tidak sekitar 500 gram atau 1 kilo isi 2, paling kecil ya. Untuk tantangan, sebenarnya adalah faktor cuaca yang paling menantang. Karena faktor cuaca ini yang tidak bisa kita kontrol ya. Terutama tingkat penyakit ikan, terus kemudian stabilnya air ya. Itu akan berubah pada saat musim pancaroba. Jadi dalam siklus setiap tahun itu pasti ada dua peralihan dari musim panas ke musim hujan. Atau sebaliknya dari musim hujan ke musim panas. Nah itulah biasanya masa-masa dimana banyak kondisi air berubah dan juga banyak penyakit. Tantangan yang paling besar seperti itu. Belum lagi nanti ada satu kurang waktu tertentu dimana ikan hitung juga mengeluarkan atau membuang telurnya. Sehingga akan terdapat nanti kesulitan bibir. Nanti akan diikuti lagi, akan kekurangan stop untuk ikan konsumsi. Nah terjadi kelangkaan seperti itu. Untuk demand semakin tinggi pada saat ikan langka tentu juga akan bisa meningkatkan, menaikan harga. Ataupun juga terjadi orang berebut lah untuk mendapatkan stop ikan seterebut. Cara mengatasinya gimana Pak? Kalau untuk mengatasi hal seperti itu kita dengan perencanaan. Untuk kondisi-kondisi tertentu ya. Jadi kita mesti membuat satu perencanaan dengan estimasi katakanlah musim pancaroba kira-kira jatuhnya di bulan apa nanti. Nah kita harus melakukan persiapan di sebelumnya. Nah ini untuk menantisipasi pada waktu yang terjadinya musim pancaroba tadi. Nah kedua pada saat juga terjadi kelangkaan ikan. Nah biasanya itu kita udah bisa baca siklusnya. Dari siklusnya itu ya kita melakukan antisipasi sebelumnya. Nah hal-hal ini sebenarnya bisa diprediksi walaupun belum tentu precise ya tepat ya seperti itu. Tetapi paling tidak kita udah mau mulai membuat persiapan. Oh nanti akan ada kelangkaan ikan. Kita sudah mulai harus memperbanyak sebelumnya. Baik dari bibirnya maupun dari stok ikan yang akan kita berhidayakan. Hal-hal seperti itu masih bisa kita antisipasi sebenarnya. Walaupun memang pada pelaksanaan ini tidak mudah. Karena namanya nanti udah masuk di musim pancaroba itu tetap akan ada kematian ikan, penyakit ikan dan lain sebagainya. Tetapi dengan stok yang dilubihkan, otomatis dia tidak akan menurunkan produksi yang terlalu banyak. Sesuanya kita inginkan. Terima kasih telah menonton!